Baik Bu, ya nampaknya telah kembali masuk suatu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolah terlebih dahulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah. Baik Ibu, silakan bisa bertanya langsung kepada Bu, ya. Waalaikumsalam. Selalu sehat, selalu dalam penjagaan Allah. Amin. Alhamdulillah. Maaf Bu, ya izin bertanya. Tadi kan Bu yang menjelaskan, kita harus menjadi yang visioner. Sebentar, suaranya terputus-putus sedikit. Mikrofonnya dipaskan, Anda tidak. Supaya tidak ada gerakan-gerakan yang merubah. Tadi Bu yang menjelaskan, kalau kita harus menjadi pendidik yang inovatif, yang tahu bagaimana sih ke pandangan ke depannya, gitu. Lalu bagaimana gitu, Bu, ya. Kita tuh jadi orang yang seperti itu, gitu. Jadi pendidik yang visioner, yang inovatif. Dan mohon doanya, Bu, ya, untuk saya, biar jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Pak, terima kasih banyak, Bu, ya. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah, makasih. Insya Allah Anda, termasuk mendidik anak yang pertama dan utama adalah doa Anda tadi. Kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi baik, mengerti bakti, maka kuncinya adalah kita berbakti kepada orang tua. Kunci pertama dan utama. Sesuai dengan kadar ketulusan dan bakti kita kepada orang tua, nanti akan Allah balas anak-anak kita. Menjadi bakti pada kita. Bahkan Nabi mengajarkan biru'aba'akum tabirukum abna'ukum. Baik-baiklah berbakti kepada orang tuamu, maka anis saya, anakmu akan menjadi anak yang bisa berbakti kepada kalian. Doa Anda tadi, permintaan doa Anda adalah kunci. Yang pertama. Jangan sampai kita, na'udzubillah mengajari anak berbakti kepada kita, tapi kita tidak berbakti kepada orang tua. Tidak, anak akan jadi durhaka. Baik, kemudian maksud inovatif ini ada disesuaikan zamannya. Artinya inovatif ini bukan inovatif. Sisi fasilitas saja, tidak. Inovatif ini yang dulu boleh, sekarang bisa jadi tidak boleh. Jadi harus cerdas inovatif. Sehingga alhamdulillah, hari-hari terakhir ini, tahun-tahun terakhir ini adalah, kerinduan orang tua untuk memondokkan putra-putrinya. Padahal mereka cita-citanya untuk menjadi dokter. Insinyur dan sebagainya. Tapi lihat, Masya Allah. Hampir setiap pondok pesantren membeludak. Itu sebenarnya orang tua cerdas, inovatif. Karena dia menyadari bahwasannya pergaulan di luar sungguh luar biasa. Karena dia cerdas, maka, dan anaknya pun cerdas. Saya ingin punya waktu banyak untuk belajar. Bukan waktu saya hura-hura di luar yang tidak jelas. Maka seorang anak yang cerdas, ketemu ibu yang cerdas, masa masuk lingkungan. Terserah namanya boarding school dan sebagainya. Karena ingin masuk satu komunitas, yang di situ ada peraturannya, yang dia sama-sama menjalankan peraturan, tidak berat. Kalau di pondok pesantren, anak santri tidak megang HP, karena temannya semuanya tidak megang HP. Tapi endeng. Tapi kalau anak anda di rumah tidak megang HP, dia sakit hati, karena sepupunya megang HP. Coba. Jadi, begitu berat. Maka inovatif di sini maknanya, cerdas benar ini bagaimana? Apa sebaiknya anak kita hari ini? Dan Alhamdulillah, kita menyaksikan orang-orang sukses mereka, secara bisnis sukses. Cuma kerinduannya kepada Allah ini cerdas banget. Sehingga dimasukkan lingkungan komunitas yang, ya dia cerdas, cerdas, cerdas banget ini. Karena di luar, luar biasa. Sementara dia sibuk dengan bisnis, karena bisnis sudah berbisnis kelas nasional, sehingga lompat kota-kota. Bahkan ada yang internasional. Lihat, kapan duduk dengan anaknya? Akan dibiarkan begitu saja. Bebas dengan internet dan sebagainya. Tidak inovatif dia. Kalau sisi kesenangan, anak ditanya, saya senang, yang bebas? Senang. Karena memang namanya anak muda. Masa-masa pubertas itu rasa kritis. Belum ada yang ada. Hanya kakum terhadap apa yang dianggap baik, menarik. Itu saja ikut-ikutan. Karena usia-usia ikut-ikutan. Disitulah saya tanpa masuk untuk perusahaan anak-anak. Tapi orang itu cerdas, aku penting ya anak-anak kau. Dia harus terbebas dari syaitan dan bakundal-bangundalnya dari bangsa manusia. Ingin merusak. Dengan media, dengan bermacam-macam cara. Inovatif itu. Jadi cerdas. Beraturan. Saya membuat catatan kecil seorang ibu di Amerika. Dia cerdas. Bicara tentang seorang handphone. Kalau Anda ingin memberikan handphone kepada anak Anda, jangan lupa dengan sepuluh hal. Haji. Orang tidak beriman. Bukan orang beriman. Tapi dia cerdas. Dia inovatif. Katakan kepada anakmu, ini handphone-handphone yang umi. Mama, bukan handphone-mu. Yang kedua, handphone hanya dipakai di saat kamu di luar. Untuk komunisikan dengan mama. Yang ketiga, handphone tidak boleh pakai kunci pin. Yang ketempat, handphone harus salah di rumah diletakkan di sini. Umi boleh melihat setiap saat-saat. Yang keenam, yang ketujuh, ini orang cerdas. Dia inovasi. Ini orang kaya latah. Kaya baru latah. Semua diberi anaknya. Sudahlah, aku belikan ini. Teknologi. Kemajuan. Besok kau rusak, anak. Eh ini. Kita harus cerdas. Betul di sini. Itu orang di Amerika. Saya membaca satu catatan. Catatan ibu Amerika sana. Umat Islam harus faham anak ini. Sekarang anaknya menyimpan. Hampir wimpun. Sudah. Karena disimpan. Sudah setan semua yang disimpan di handphone-nya. Orang tuanya tidak bisa menjangkau. Karena orang tuanya tidak cerdas tadi. Dan anak dibegitukan. Anak juga nyaman saja. Karena sudah biasa dengan kebaikan. Mama, ini handphone-nya. Seperti itu. Jadi inovatif itu maknanya luas sekali. Inovatif karena gimana sih kita masuk wilayah sukses gitu loh. Dengan cara. Kita harus cara. Artinya inovasi itu adalah. Bukan sekedar kita bisa jalan kenceng begitu. Bukan. Yang sekarang sudah kenceng. Tidak ada aralnya. Ada lintangannya. Tidak ada ini. Kenceng. Rompat kita. Apa yang harus dilarang? Apa yang disiapkan dari anak kita? Apa yang harus dihadirkan untuk anak-anak kita? Harus waham di sini. Ini adalah perlu komunikasi yang bagus. Antara pakar-pakar pendidik di hari ini. Pakar-pakar pendidik di hari ini. Pendidik yang syari'i tentunya. Kenal baginda Nabi Muhammad SAW. Diskusi baru nanti kita ikuti. Seperti itu. Dan insyaAllah. Rata-rata bodoh pesantren juga ingin menerapkan itu semuanya. Cuma ingat. Upaya manusia itu tidak akan sempurna. Yang menyempurnakan adalah yang lainnya nanti. Tentu ada kekurangan. Kalau anak anda di pondok mana. Tentu ada kekurangannya. Atau sekolah di mana. Sudah di diri ada kekurangannya. Ya anda yang menyempurnakan. Yuk sama-sama kita menyempurnakan. Jadi makna inovasi seperti itu. Maksudnya aktif. Inovatif itu ya kayak gitu. Bukan berarti inovatif itu langsung latang ikuti teknologi. Anak TK. Belum masuk TK. Gaya gara-gara ini TK kelas mahal. Semuanya anak pegang laptop. Eksen gak ya? Ibunya yang beli itu kredit laptop. Mutang. Eksen gak gaya itu. Semua harus pegang ini. Teknologi. Teknologi. Sudah waktunya atau belum? Orang cerdas itu akan mengerti kapan anaknya boleh megang itu semuanya. Baik itu saja insyaAllah. Semoga kita menjadi orang tua cerdas. Anak-anak kita anak-anak cerdas. Lahir, cerdas batin. Cerdas dunia, cerdas akhirat. Wallah alam biswa.